Hai semuanya, balik lagi di youtuber channel Pada kesempatan kali ini saya memberikan tutorial bagaimana caranya edit foto dance animation Yang bisa kalian gunakan untuk status whatsapp dan instastory di instagram kalian Seperti ini contohnya Dan kali ini saya akan menggunakan aplikasi Gain Master Pro yang bisa kalian download di link deskripsi di bawah Oke langsung aja kita masuk ke tutorialnya Oke guys, jika sudah masuk ke aplikasi Gain Master Pro Disini kalian tekan icon plus untuk membuat project baru Jika sudah disini kalian pilih media untuk memasukkan background video Untuk background videonya terserah kalian mau pilih seperti apa Lalu kalian perpanjang backgroundnya Dan kalian masuk ke menu lapisan Kalian masukkan video animation dance nya yang sudah saya setiakan di deskripsi di bawah Kemudian kalian atur posisinya sesuaikan dengan keinginan kalian Jika sudah disini kalian tekan layer video dance nya Kalian cari menu kunci chroma atau chroma key Lalu kalian aktifkan dan atur settingannya seperti ini Jika sudah kalian masuk ke menu filter warna Kalian pilih yang warna hitam putih Di menu efek paling atas Dan coba kita apply terlebih dahulu Jika kurang rapi kalian bisa mengatur posisinya kembali Langkah selanjutnya tinggal kalian tuliskan apapun yang kalian inginkan Disini saya contohkan untuk menuliskan lirik lagu tersebut Disini kalian masuk ke menu lapisan Pilih teks Dan tuliskan lirik lagu tersebut Disini kalian juga bisa mengubah font nya Disini saya menggunakan font dancing script reguler Dan kalian atur posisi dari text nya Terima kasih telah menonton Kemudian kita tambahkan text yang kedua Dan paskan lirik lagunya dengan suara pada video asli Terima kasih telah menonton Dan jika sudah kalian tambahkan lagi text nya Lalu kalian potong bagian text yang terlalu panjang Kalian samakan semua text nya Terima kasih telah menonton! Dan disini agar semakin bagus kita tambahkan animasi masuk dan animasi keluar Kalian tambahkan semua pada text nya Kalian tambahkan semua pada text nya Dan coba kita apply terlebih dahulu Dan coba kita apply terlebih dahulu Dan jika kalian ingin menambahkan text lainnya Kalian bisa ikuti cara tadi atau lebih jelasnya seperti ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan jika sudah menonton! Dan jika sudah kita coba apply terlebih dahulu Terima kasih telah menonton! lalu kita potong bagian text dan background nya yang terlalu panjang seperti ini selamat menikmati jika sudah semuanya kalian tekan tombol yang ada di pojok kanan atas lalu tekan video yang tadi kalian edit pilih icon share yang ini pilih galeri dan untuk resolusi laju bingkai dan laju speed kalian bisa atur sendiri lalu tekan explore dan video kalian akan jadi seperti ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati